Badan Intelijen Negara atau BIN belum dapat memastikan keterkaitan 4 warga negara Turki yang ditangkap di Poso, Sulawesi Tengah dengan gerakan kelompok ISIS. Namun BIN menilai mereka patut dicurigai karena akan bergabung dengan kelompok radikal pimpinan Santoso. Kepala BIN Marciano Norman mengatakan selama ini jaringan teroris Santoso memiliki keterkaitan tak langsung dengan gerakan ISIS. Tapi Marciano juga meminta polisi untuk mendalami informasi ini lebih dalam. Marciano berharap dari pemeriksaan dapat diketahui tujuan keempat warga negara Turki tersebut melakukan perjalanan ke Poso. Sebelumnya pada Sabtu lalu, empat warga negara Turki dan tiga WNI ditangkap saat dalam perjalanan dari kota Palu menuju Poso. Diduga mereka terlibat dalam jaringan ISIS. Terima kasih telah menonton!